Suami mana-mana pasti ada penyebabnya Nah, biasanya ada dua penyebab disini Yang pertama, bisa dari istrinya dan suaminya Yang kedua, bisa dari pihak ketiga Halo sahabat Aura, kembali lagi tentunya di podcast bersama Ratu Aura Dan tentunya juga seperti biasa, sore ini saya tidak sendirian Disini sudah ada Ibu Ratu Aura Halo, selamat sore Ibu Ratu Selamat sore Mbak Vivi Kabarnya gimana hari ini? Alhamdulillah, luar biasa baik Mbak Vivi sendiri bagaimana? Alhamdulillah, saya juga baik Udah siap ya Bu Ratu ya untuk mulai perbincangan kita kali ini Kita bahasa apa nih? Ini tentunya kita juga menghadirkan tema-tema menarik Bu Ratu setiap minggunya ya Kali ini banyak sekali juga yang menanyakan tentang hal ini Kenapa sih suami itu suka marah-marah kepada istrinya gitu Terus juga, saya juga melihat di luar sana Banyak juga diberitakan ya Bu Ratu ya Suami suka marah, kadang sampai gelap mata main tangan sama istrinya gitu Kadang saya juga heran nih Bu Ratu Penyebab dari kemarahan suami itu sendiri tuh Apa emang sifat dari suami yang emosional Atau ada kesalahan dari istrinya atau apa sih Bu Ratu Sebenarnya hal itu bisa terjadi tuh kenapa Bu Ratu? Iya sih Mbak, sekarang ini kan banyak sekali ya pertengkaran dalam rumah tangga Yang di kebiasaan, kebanyakan suami yang suka marah-marah di dalam rumah Nah sebenarnya suami marah-marah itu pasti ada penyebabnya Karena kan tidak ada asap Suami mana-mana pasti ada penyebabnya Nah biasanya ada dua penyebab disini Yang pertama bisa dari istrinya dan suaminya Yang kedua bisa dari pihak ketiga Nah seperti itu Mbak Vivi Kita kan bahas satu-satu ya Mbak Vivi ya Dari yang faktor yang pertama Dari istri dan suami Kalau dari istri terlebih dahulu ya Mbak Vivi ya Biasanya si istri sini itu suka membanding-bandingkan suaminya dengan orang lain Bisa membanding-bandingkan dengan tetangganya Misalkan nih Mbak Vivi Tetangganya punya motor baru Misalkan PCX ya Mbak Vivi ya Terus bilang sama suaminya Itu loh ya tetangga kita punya PCX baru Padahal dia baru bekerja beberapa bulan Tapi sudah bisa beli PCX baru Nah ayah sudah kerja bertahun-tahun Tapi motornya masih butut seperti itu Kapan kita beli motor yang baru Yang model terkini Nah kalau seperti itu kan suami akan Langsung emosi ya Mbak Vivi Karena dibanding-bandingkan dengan orang lain Kenapa dia tidak bersyukur dengan apa yang dia miliki saat ini Dengan pekerjaan suaminya Dan kenapa sebagai seorang istri Dia tuh gak mementingkan kebutuhan anak-anaknya juga Karena kan mereka itu hidup bukan hanya berdua saja Kalau tetangganya itu kan hanya hidup berdua Sehingga mereka bisa langsung beli motor Langsung beli motor yang bagus Sedangkan di sisi suaminya kan berpikir panjang Bukan berpikir yang langsung Oh saya punya uang bisa beli motor yang bagus Saya punya uang bisa beli mobil Saya punya uang bisa beli rumah Bukan seperti itu Mbak Vivi ya Berarti kan si istri disini belum dewasa Suka membanding-bandingkan suami dengan orang lain Begitu Mbak Vivi Berarti disini mungkin suami berpikirnya lebih ke Ada kebutuhan yang lebih penting Harus didahulukan Tapi bukannya hal-hal semacam itu tuh Bisa jadi motivasi ya Bu Maksudnya kayak misal Wah ini keluarga ini udah punya ini nih Aku harus semangat biar Aku bisa nyenengin istri biar gini Seharusnya kan gitu Tapi malah kenapa suaminya itu malah Iya karena omongan dari istrinya tadi Mbak Vivi omongannya yang gak enak Seharusnya kan seorang istri tuh harus mendukung suaminya Mendukung suaminya agar suaminya itu semangat kerjanya Kalau didukung Pasti kan suaminya akan termotivasi Ngomongnya baik-baik lah Secara dari hati ke hati Gak langsung ngejet Kamu tuh kerjanya sudah bertahun-tahun Tapi motor kamu sudah butut Masih butut aja seperti itu Sedangkan tetangga kita baru aja kerja beberapa bulan Sudah memiliki motor yang bagus Nah kayak gitu kan gak enak didengernya Mbak Vivi Coba kalau dibicarakan pelan-pelan dengan suaminya Apalagi didukung Dirayu-rayu Pasti kan suaminya akan termotivasi Oh iya ya Saya sudah kerja lama Tapi kenapa motor saya masih seperti ini Berarti kan ada dorongan yang Kekuatan emosionalnya itu ada Tapi kalau istrinya ngomongnya gak enak kepada suaminya Ya alhasil suaminya marah-marah Begitu Mbak Vivi Jadi tinggal bagaimana cara si istri Menyampaikan hal tersebut kepada suaminya itu tadi Benar sekali Itu karena suka membandingkan itu tadi Suaminya jadi marah-marah ke istrinya Terus hal lain yang membuat suami marah Selain membandingkan itu Hal yang lain biasanya istri itu suka mengungkit masa lalu Oke mengungkit masa lalu Maksudnya hubungan suami dengan mantannya atau gimana Iya bisa jadi mengungkit masa lalu dengan mantannya Bisa jadi si suaminya itu kan dulu Sikapnya lebih romantis pada mantannya Sekarang sikapnya gak romantis sama istrinya Istrinya minta apa-apa gak pernah diturutin Padahal dulu pada waktu sebelum menikah pada sama pacarnya Suaminya cerita masa lalunya kan Diblingin-blingin itu Tapi kenapa menikah Saya gak pernah diblingin apa-apa Nah itu kan suka mengungkit-ngungkit masa lalu Bisa juga mengungkit Selain mantan pacarnya suami Bisa juga mengungkit Kalau kamu gak menikah dengan aku Kamu gak akan punya kehidupan yang mewah seperti ini Nah kayak gitu kan mengejudge banget Kalau suaminya itu kelihatan matre banget gitu ya Mbak Vivi Menikah dengan dia Sehingga kamu gak bisa memiliki kehidupan yang enak seperti ini Kan kayak gitu kan gak enak Dengerin di telinga yang terasa panas gitu ya Mbak Vivi Nah kayak gitu tuh bisa membuat suami juga marah-marah nantinya Berarti membandingkan dari segi status sosialnya ya disini ya Benar sekali Tentunya juga hal itu akan membuat harga diri pria juga jatuh ya berarti ya Anjlok Jadinya dia juga meluapkan itu kepada istrinya Kalau lama-kelamaan digituin kan juga marah ya Siapapun itu kalau digitukan Diomongin seperti itu pasti dia langsung marah Bukan hanya pria Tapi wanita juga kalau diomongin seperti itu pasti langsung marah nantinya Terus yang ketiga apa berapa? Yang ketiga biasanya istri itu keras kepala Mbak Vivi Susah dibilangin gitu ya Susah dibilangin dablek Terus dikatakan seperti dablek Dikasih tau gak mau tau Cuek peduli lah apaan sih Saya menurut sama suamiku Toh suamiku penghasilnya kecil sedangkan aku penghasilnya besar Kalau kayak gitu kan terasa sombong Keras kepala Gak menghormati suaminya Gak menghargai suaminya Yang seorang suami itu kan memang Tugasnya dia memimpin istrinya ya Mbak Vivi Kalau istrinya gak bisa dipimpin Kan pasti dimarahin Ya kan Mbak Vivi ya Seperti Mbak Vivi jadi anak Seorang anak Kalau gak bisa dikasih tau Dikasih saran sama orang tuanya Pasti orang tuanya marah-marah Dablek gitu ya Mbak Vivi Nah seperti itu juga dengan istri yang keras kepala Kalau gak bisa dikasih tau oleh suaminya ya Suaminya akan marah-marah nantinya Tapi kadang kan gini Bu Ratu ya Ada istri yang mungkin Saya juga butuh kehidupan Maksudnya gini Saya juga butuh hiburan di luar sana Jadi mungkin kayak dia Kadang pergi sama temennya Atau belanja di luar sama temennya Kadang kan tanpa ditemani suami Terus juga suami kadang Gak usah lah kayak gitu-gitu Tapi istri tuh butuh kadang kayak gitu Bu Ratu Kan juga seharian di rumah tanpa temen Kadang kan juga suntuk kan Bu Ratu Ya butuh refreshing juga Tapi juga di satu sisi gini deh Di satu sisi istri butuh seperti itu Tapi di sisi lain kayak kadang suami Gak usah lah kayak gitu ngapain Gak penting kayak gitu tuh Terus gimana kalau udah terjadi kayak gitu Perbedaan kedua-bedaan Ada batasannya sih Mbak Vivi ya Kalau kita keluar dengan temen-temen Dalam hal yang positif sih gak masalah Misalkan kita pergi shopping sama temen-temen Ya shopping boleh Tapi kan kita komunikasi dulu sama suaminya Dibicarakan saya bosen di rumah Saya pengen jalan-jalan Ya kalau ayah sibuk atau sayang sibuk Saya bisa jalan-jalan sama temen-temen Karena kan kita punya waktu sendiri-sendiri Jadi saya bisa ada waktu sama temen-temen Kamu bisa ada waktu dengan temen-temen kamu juga Jadi kan kalau dibicarakan baik-baik Pasti suami gak akan marah Tapi kalau hanya pergi begitu aja Tanpa ada komunikasi baik-baik Ya pasti suami marah Apalagi sampai menghabiskan uang Uang belajaran untuk kebutuhan satu bulan Baru dapat gajian dikasihkan ke istrinya Sampai dihabiskan kan Kayak gitu suami ya siapa yang gak marah ya Mbak Vivi Ya untuk kebutuhan satu bulan dibuat hambur-hambur dengan temen-temen si istri Ya pasti marah-marah nantinya Yang terpenting kita bisa tahu batasannya Kemudian suami itu tidak ingin istri kumpul sama temen-temennya itu takut dipengaruhi Atau dicekokin omongan-omongan yang jelek di temen-temennya Pengaruh-pengaruh buruk di temen-temennya Nah takutnya seperti itu Nah kalau takut seperti itu ya alangkah baiknya Dikomunikasikan baik-baik dengan suaminya Agar istri itu bisa bebas pergi dengan temen-temennya Dan suami juga bisa bebas pergi dengan temen-temennya juga Karena kan kita juga punya waktu sendiri-sendiri Jadi kalau sama-sama dikekang sama-sama di rumah Nanti rumah tangga gak akan harmonis nantinya Berarti gini ya Bu Nato ya Mungkin suami bukannya melarang Bukannya melarang istri untuk keluar dengan temen-temennya Tapi asal gimana cara kita komunikasi aja dengan suami Terus juga kita tahu batasannya Mungkin kalau kita pergi terus suami pulang kantor Kita harus sudah di rumah Sudah harus menyambutnya Jangan sampai melebihi waktu Sampai suami nunggu lama tuh kan juga nanti marah suami ya Bu Nato ya Iya benar sekali itu gak ada batasannya Lupa gitu ya Mbak Lupa tanggung jawab sebagai seorang istri Itu salah kalau seperti itu Terus yang selanjutnya apa Bu Nato punya batasannya? Yang selanjutnya itu biasanya Istri itu selalu menolak jika diajak hubungan intim Atau tidak puas dalam hubungan intim Ini penting ini Bu Nato ya juga ya? Iya penting sekali Kayaknya kan hubungan intim dalam rumah tangga itu kan sangat penting ya Mbak Bibi Itu kan bisa membuat keharmonisan dalam rumah tangga Kalau suami tidak mendapatkan kepuasan saat hubungan intim Ya alhasil suami akan marah-marah Apalagi kalau istri suka menolak Ya dengan alasan saya capek Kemudian besok aja lah Besok diminta lagi Besok aja lah saya capek Saya lagi males nih saya ngantuk Nah kayak gitu kan Pasti suami akan marah-marah Kalau di malemnya ditolak Atau gak dikasih Gata Laginya kalau istri rengek-rengek menolak pasti gak akan dikasih uang Pasti akan marah-marah Tapi kalau memang kenyataannya istri sedang lelah atau sedang capek Tapi suami juga seharusnya ngerti dong Bu Nato Maksudnya hal-hal kayak gitu Itu kan gak selamanya kita juga bisa melayani di waktu-waktu yang mungkin kita juga butuh istirahat lebih Terus juga mungkin seharian tadi kita banyak kerjaan juga kan Istri juga lelah disitu Bu Nato Terus suami juga seharusnya memahami dong Bu Nato Ya bukan malah memarahi istrinya tuh gimana kalau kita udah bersikap Udah kenyataannya memang seperti itu Tapi suami masih tidak mengerti dengan keadaan kita Terus gimana pun Ya dikomunikasikan baik-baik Mbak Vivi Yang terpenting itu ada komunikasi Kalau misalkan sehari ini kerja Terus pulang kerja suaminya kepengen Bilang aja saya capek Besok pagi ya sayang Besok pagi nanti dilahirin dengan bayi Kayak gitu kan lebih enak Jangan bilang ah saya capek Saya lagi males nih Besok aja lah tidur aja sana Kayak gitu kan gak enak dibengernya Berarti lebih kenapa bicaranya ya Iya kan ada bicaranya yang halus Yang lembut di telinganya suami Saya capek nih sayang Besok pagi aja ya Subuh-subuh aja gimana Itu kan jauh lebih enak Nah kayak gitu kan Suami oh iya ya Pasti kan ada semangat lagi Untuk entah itu Biar istrinya tidur dengan nyenyak Jadi paginya itu jauh lebih bersemangat Satu dengan intim Nah kayak gitu kan lebih enak Bapak Vivi jangan ditolak Begitu aja kan nanti Suami akan marah-marah nantinya Berarti cara ngomongnya juga mungkin harus Diperhalus ya Terus juga Dijalin kesepakatan kedua belah pihak Gimana enaknya Benar sekali Itu udah Buratu udah nyebutin empat cara Empat penyebab nih Ada satu lagi nih yang paling penting Oke ini apa Buratu yang paling penting disini Biasanya adanya komunikasi yang tidak sehat disini Komunikasi tidak sehat Maksudnya ada Kebohongan gitu Iya Tidak terbuka biasanya Mbak Vivi Ada sesuatu yang ditutupi-tutupi oleh istrinya Entah itu dari Keuangan Dari segi seksualitas juga Kemudian peselingkuhan juga Juga bisa kayak gitu Mbak Vivi Kalau Ini saya penasaran ya Buratu Maksudnya Saya penasaran ke poin yang Ketidakjujuran dalam segi seksualitas Itu maksudnya gimana Buratu Istri tidak jujur dalam Hal seksualitas itu contohnya seperti apa sih Buratu Kayaknya gini Kalau si istri hubungan intim dengan suami Sudah ditanya kamu sudah puas Bilangnya sudah puas Itu kan bohong Padahal istri belum puas Kemudian istri mencari kepuasan dengan pria lain Kayak gitu kan Sudah bohong ya Mbak Vivi Udah gak terbuka Udah gak jujur ya Mbak Vivi Nah kalau kayak gitu kan suami bakal marah-marah Apalagi kalau ketahuan Si istri mencari kepuasan dengan pria lain Nah marah-marah Alhasil dicerai nanti ya Kalau kayak gitu kan Sangat berbahaya sekali Kalau gak jujur Masalah seksualitas Berarti karena disini mungkin Seksualitas atau hubungan seksual ini Pondasi terpenting ya dalam rumah tangga ya Jadi apapun yang terjadi Entah itu apapun yang dirasakan oleh istri Terhadap apa yang dilakukan oleh suaminya Harus dikomunikasikan semuanya gitu ya Iya benar sekali dikomunikasikan Walaupun dia gak puas Saya belum puas Saya masih kepengen hubungan intim dengan kamu Saya kepengen mendapatkan orgasme Saat bercinta dengan kamu Nah kalau kayak gitu kan Suaminya bisa paham Oh saya harus bisa membuat istriku mencapai orgasme Biar gak mencari kepuasan dengan pria lain tentunya Kalau ada komunikasi yang baik dengan pasangan Alhasil rumah tangga gak akan ada Pertengkaran nantinya Suami juga akan marah-marah Dan alhasil gak akan terjadi perselingkuhan nantinya Mbak Vivi Oke itu lima penyebab yang dari faktor istrinya ya Bu Ratu Karena tadi kan yang Bu Ratu sebutkan ada dua faktor disini Yang pertama dari suami atau istri itu sendiri Dan yang kedua dari pihak ketiga Nah setelah kita mengetahui penyebab itu dari istrinya Penyebab dari suaminya itu sendiri apa Bu Ratu yang nyebabin dia marah-marah? Juga biasanya karena banyaknya energi negatif dalam tubuhnya si suami Nah hal tersebut juga bisa membuat suami itu gak bisa mengontrol emosinya dengan baik Begitu Berarti dari segi sisi psikologis suami itu sendiri ya Bu Ratu yang nyebabinnya Terus kalau udah kayak gitu istri harus gimana Bu Ratu? Maksudnya kalau memang pembawaan suami yang kayak gitu Terus suami temperamental Seperti yang Bu Ratu sebutkan itu istri harus gimana ya Tati Hala kayak gitu? Jangan langsung ikut marah juga sih Mbak Vivi ya Kalau suami marah ya jangan langsung marah Kalau ikut marah nanti suami tambah meledak-ledak nantinya Tensinya tambah tinggi lagi nantinya kan kasihan nanti kena stroke kan kasihan juga kan ya Mbak Vivi ya Jadi istri itu harus sabar Ngomong baik-baik dengan suami Diajak komunikasi baik-baik Kalau suami lagi marah Terus biarkan aja suami marah Kita dengarkan aja suami marah Kalau sudah selesai marahnya kan pasti sudah redah Kita deketin si suaminya Kita pijitin Diberikan kasih sayang Ditanya kenapa sih marah-marah Jangan-jangan di kantor ada masalah Jangan-jangan di jalan tadi ada masalah Jangan-jangan dia istrinya sendiri yang berbuat kesalahan Sehingga suaminya marah-marah Dan jangan lupa minta maaf terlebih dahulu kepada suaminya Karena kalau istri minta maaf Pasti suaminya juga akan luluh nantinya Begitu Mbak Vivi caranya Berarti istri juga harus paham kondisi suami ya Mempahami kalau emang suaminya tuh Jadi harus tahu apa sikap apa yang harus istri lakukan Kalau suami mengeluarkan kemarahan-kemarahan itu tadi Nah ini faktor yang kedua berat Dari pihak ketiga Dimaksud pihak ketiga disini Kenapa bisa buat suami marah-marah sama istrinya tuh Pihak ketiga siapa berarti dimaksud disini Pihak ketiga terbisa dari orang tuanya si istri Yang suka ikut campur dengan urusan rumah tangganya Bisa juga dari pelakor Mbak Vivi Adanya pelakor bisa membuat suami itu marah-marah Karena bisa jadi si pelakor itu menggunakan pelet Nah kalau menggunakan pelet Pasti auranya si suami Aura cintanya suami itu akan tertutup nantinya Dan alhasil suami ketika melihat istrinya Pasti auranya pengen marah-marah Benci dengan istrinya Dan jatuh cintanya dengan si pelakor tadi Nah kebanyakan seperti itu Kebanyakan dari sahabat orang semua yang konsultasi itu mengalami hal demikian Suaminya suka marah-marah karena terkena pelet si pelakor Jadi sudah dicari tahu Tidak hanya Tidak dari segi suaminya Tidak yang suami tekan dari tinggi itu tidak Tensinya normal Dari si istri juga sikap si istri juga Di insurpeksi juga enggak Ternyata adanya pelet si pelakor tadi Nah ini kan gini Buratu ya Kalau dari sikap istri tadi Mungkin istri tahu bisa mengatasinya sendiri Terus juga dari suami juga Pahamlah kedua belah pihak bisa mengatasinya gimana Tapi kalau dari pihak ketiga ini Seperti yang Buratu sebutkan Dari pelakor yang memelet suami Agar tidak cinta lagi kepada istri Kan istri tidak tahu ya Buratu hal semacam itu ya Maksudnya istri tidak mengetahui dong jelasnya ya Karena kalau suaminya dipelet oleh pelakor Terus cara istri mengatasinya gimana Buratu Ini kan karena enggak tahu Kalau suaminya terkena pelet dari pelakor itu tadi Cara mengatasinya atau cara tahu Suaminya kena pelet mbak ini Vivi Ya kita harus tahu dulu dong Sebelum bisa mengatasi Karena kan seorang istri kan enggak tahu ya Ini suami itu kena pelet atau enggak kan kita enggak tahu Nah kalau pengen tahu ya cari tanya Sama pakarnya terlebih dahulu Dilihat auranya ditanyakan sama pakarnya Ini aura suami saya seperti apa sih Bu kok bisa suami saya suka marah-marah Dengan saya apakah benar terkena pelet pelakor Nanti kan pakarnya tersebut Pakar auranya tersebut bisa menjelaskan Oh ini benar suaminya ibu itu terkena pelet pelakor Karena banyaknya aura-aura negatif Dalam tubuhnya si suaminya ibu Sehingga ini harus dibersihkan Kalau tidak seperti itu ya suami akan sering marah-marah Dan dampak buruknya terjadi perceraian nantinya Kayak gitu mbak Vivi Nah untuk cara mengatasinya Ada dua cara sih mbak Vivi ya disini ya Untuk mengatasinya Yang pertama bisa dengan ruatan Menggunakan kembang tujuh rupa Kembang tujuh rupa ini kan Pelet si pelakor itu kan menggunakan ilmu hitam Jadi kita harus menggunakan ilmu putih Ilmu putih disini ruatan tadi Menggunakan kembang tujuh rupa Ruatan ini bisa untuk mandi Mandi si istrinya Buat mandi tapi sebelum Ruatan tadi harus puasa terlebih dahulu Selama 40 hari puasa mutih Gak boleh makan nasi Eh gak boleh makan ikan Gak boleh makan daging Gak boleh makan sayur-sayuran Gak boleh makan buah-buahan Yang dimakan hanya nasi putih Sama air putih saja Selama 40 hari Nah setelah itu baru ruatan Ruatan mandi Mandi besar menggunakan Kembang tujuh rupa tadi Nah setelah itu Itu kan tujuannya untuk Memacarkan aura dalam diri si istri ya Biar si suami tuh melihat si istri Agar pelet dari si pelakor tadi Luntur nantinya Kemudian yang kedua Bisa dengan menggunakan garam peluntur pelet Nah disitu sudah diritualkan energinya Untuk membersihkan energi negatif Dalam tubuhnya si suami Ini langsung ke suaminya Bukan si istrinya Tapi ke suaminya Tapi makannya Bareng-bareng suami dengan istri Makan bareng-barengnya Jadi sama-sama dibersihkan Sama-sama dicerahkan auranya Sehingga pelet si pelakor tadi Bisa hilang dalam tubuhnya si suami Begitu Mbak Vivi Biasanya seperti itu ya Menurut pengalaman dari klien saya Yang saya anjurkan seperti itu Setelah saya lihat auranya Saya sarankan seperti itu Kalau memang ruatan tidak bisa Ya saya sarankan untuk menggunakan Garam auranya peluntur pelet tadi Berarti memang harus cari yang Ahli di bidangnya ya Iya Profesional di bidangnya Nah ini terakhir nih Bu Ratu Mungkin Bu Ratu ada pesen nih Buat sahabat auranya Yang sekarang Sedang mengalami hal tersebut Ini apa bisa disampaikan di video kita kali ini Buat sahabat auranya semuanya ya Mbak Vivi Yang saat ini suaminya suka marah-marah Alangkah baiknya diatasi dengan baik Jangan gunakan emosi juga ketika suami marah-marah Sabar sedikit dan coba dengarkan dulu Suaminya marah-marah itu kenapa Nah kalau sudah reda marahnya sudah diem Baru deketin Tadi dibuatin teh manis Atau kopi manis Atau kopi hangat Terus dipicitin suami Diajak ngobrol baik-baik dari hati ke hati Nah alasnya itu akan bisa membantu Melulukan hati suaminya nanti Suami juga akan bilang Kenapa sih saya itu marah-marah Apakah karena di kantor ada masalah Atau kenapa Nah jangan lupa juga minta maaf kepada suami Karena kalau nggak minta maaf ya Nanti suami akan marah-marah terus nantinya Nah seperti dan berkuat lagi Aura pengasihannya Agar suami itu semakin sainan cinta Dan terhindar dari emosi yang meledak-ledak tadi Agar terhindar dari temperamental ya tadi ya Benar sekali Nah ini sudah sangat jelas sekali ya Sahabat auranya penyebab suami Suka marah-marah itu sendiri ya Tadi sudah disebutin beberapa oleh ibu ratu Ada suka membandingkan dengan yang lain Terus juga mengungkit masa lalu Terus istri yang keras kepala Terus juga ada disini kurangnya komunikasi Terus juga hubungan seksual yang tidak sehat Seperti itu ya ibu ratu ya Ibu ratu juga terima kasih sudah nemenin saya disini Sama-sama mbak Vivi Kita ketemu lagi minggu depan tentunya ya Oke dengan tema yang sangat menarik lagi ya mbak Vivi Temanya sangat menarik untuk sahabat aura tentunya Oke Selamat sore ibu ratu Selamat sore mbak Vivi Sampai jumpa di video selanjutnya Ratu Aura In Podcast